Tidak bisa ajukan dana lokasi khusus atau DAKF fisik untuk kebangunan gedung sekolah. SDSMP satu atap kampak akhirnya ambruk rata dengan tanah. Bangun ini merupakan bekas ruang kelas yang dialih fungsikan untuk mesolah. Hal ini dilakukan karena kondisinya sudah lama rusak, namun berusaha untuk dimanfaatkan. Amruknya bangunan sekolah SDSMP satu atap kampak yang ada di desa Ngedemulyo Kejamatan Kampak, Kabupaten Tenggala kini, terjadi pada 24 Juni sekitar pukul 3 dini hari. Bangunan yang ambruk ini telah mengalami retak-retak sejak beberapa pekan terakhir. Kondisi bangunan itu berdiri di pinggir tebing dengan kondisi tembok penahan yang sudah terlebih dulu miring. Sehingga saat longsor, bangunan itu ikut hancur. Kepala SDSMP satu atap kampak, Iksyanto mengatakan, sebelum bangunan itu robok, piangnya sudah pernah mengajukan provosial gedikpora agar mendapatkan kucuran DAKFisik. Karena kondisi status aset tanah sekolah ini masih milik pemerintah desa, akhirnya tidak bisa mengajukan. Pasalnya, sesuai ketentuan terbaru untuk mendapatkan kucuran DAKFisik, status lahan harus milik pemerintah daerah. Kalau terkait sekolah kita ke ruangan yang robok, itu memang kondisinya sudah diposongkan beberapa bulan yang lalu, kita tidak ditemati, karena memang sudah retak, karena fleksengannya itu sudah miring ke selatan. Beberapa hari yang lalu, kita juga sudah mengirim provosial ke pemukiman Jawa Timur, terkait permintaan bantuan pembangunan itu. Kita sudah koordinasikan cukup ke dinas, kita sudah laporkan, terakhir terkait kondisi bangunan yang sudah membahayakan itu. Nah, kemarin kan gini, kita pecah waktu laporan dengan Pak Korban ke dinas itu, harapannya kan dapat bantuan dana dari DAKFisik, karena peraturan presiden nomor berapa itu tahun 22, kan harus aset tanahnya kan harus milik pemerintah. Sebenarnya kan ini kan desa, kita juga sudah koordinasi ke desa, supaya ada respon dari desa untuk melepas tanahnya ke sana. Jadi banyak sekolah yang memang tidak bisa mengakses dana DAKFisik, karena peraturan presidennya yang semenitian. Seakhirnya sampai ambruk. Iksanto juga menambahkan, karena tidak bisa mengajukan kucuran dana DAKFisik, Pada beberapa hari lalu, sebelum bangunan ini longsor, piangnya sudah mengirimkan proposal ke Dinas Pemikiman Provinsi Jawa Timur. Proposal itu terkait permintaan pembangunan pelengsengan atau tembok penahan bangunan yang sudah sangat membahayakan. Namun saat pengajuan itu belum ada realisasi, bangunan gedung sudah ambruk. Pemikiman Provinsi Jawa Timur Pemikiman Provinsi Jawa Timur Pemikiman Provinsi Jawa Timur Terima kasih.